Musik Saya berada di kota Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Ini inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Gina Becker yang menulis buku judulnya 50 Ways to Teach Your Child to Be Happy. Kenapa membuat anak bahagia? Karena ternyata menurut penelitian anak bahagia itu lebih hebat. Anak bahagia lebih berani mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasannya dibandingkan sama anak yang IQ-nya sama atau bahkan lebih tinggi tapi gak bahagia. Nah dia akan stres, sedih, susah itu akan sibuk menenangkan perasaannya, sibuk menenangkan galau-nya. Tapi anak-anak bahagia mereka lebih kreatif, lebih muncul idenya dan biasanya pencapaiannya lebih tinggi daripada yang tidak bahagia walaupun dengan IQ yang sama. Nah Gina Becker menyarankan untuk membuat anak bahagia dengan merayakan setiap kemenangan mereka walau itu hanya kemenangan-kemenangan kecil. Mungkin dia misalnya bertanding ranking 10 gitu ya bukan ranking 1 atau dia mungkin bermain catur dengan temannya dapat ranking 3 atau mungkin dia belajar sepeda dan sudah mulai bisa berani dilepas. Nah setiap kemenangan-kemenangan kecil dirayakan juga dengan perayaan-perayaan kecil tentunya ya bukan gue habis tau ucapan syukur gitu enggak. Seperti misalnya terima kasih, pujian, pelukan, wah nanti ini kita pulang dari sini kita makan apa, nah apa ini kesukanya dia gitu ya kan kesukaan orang tuanya gitu. Itu anaknya ya aduh itu lagi, nah itu membuat anak merasa disupport, diperhatikan, disayang dan membuat dia bahagia dan lebih berani lagi untuk mencoba atau berusaha kembali dalam bidang tersebut. Gina menyarankan untuk membangun komunikasi yang sehat dengan anak-anak. Caranya jadilah pendengar yang baik, pencerita yang antusias. Pendengar yang baik itu misalnya anak sedang berbicara topik A gitu ya, mungkin dia lagi mau bicara soal jurusannya yang dia ingin pilih gitu. Nah maka ya fokuslah disitu. Saya pernah salah sebagai orang tua ketika anak ngomong topik A gitu, saya ajak ngomong topik B gitu. Jadi akhirnya anak lebih enak ngomong sama mamah deh, papa itu kalau diajak bicara topik A, dia pindah topik B. Nah artinya kita enggak perhatian, enggak menghargai apa yang sedang anak pikirkan, gumulkan. Maka tetaplah pada tema yang anak bicarakan. Itu membuat mereka ingin bercerita lagi, lain kali minta pendapat membangun komunikasi yang sehat. Membangun komunikasi yang sehat dengan anak-anak menjadi orang yang kalau cerita itu nyambung. Nah ini tips dari istri saya. Istri saya itu sangat dalam-dalam membangun komunikasi dengan anak. Misalnya anak punya teman di gereja, punya teman di sekolah, punya teman di hobinya, punya teman di lesnya. Nah di setiap lingkungan ini dia kenal tiga empat temannya. Namanya, HP-nya, orang tuanya, bahkan adiknya, kakaknya. Jadi waktu anak bercerita, aku mau pergi ke rumah si ini. Oh si itu, si ini ikut apa enggak? Nah itu kan akhirnya menjadi pembicaraannya asik gitu ya. Menjadi orang tua yang asik, teman bicara yang asik bagi anak. Nah ketika anak merasa bahwa orang tuanya, sahabatnya, itu membuatnya dia lebih bahagia. Terlebih lagi, ya hubungannya lebih lekat. Ketika hubungan lebih lekat, maka nasihatnya lebih masuk, lebih mudah diterima karena ada hubungan. Kenapa kadang nasihat yang baik itu? Anak enggak mau dengar, ya karena enggak punya hubungan, enggak punya relasi yang kuat. Karena itu, jadilah sahabat bagi anak-anak Anda. Untuk membuat anak bahagia, maka kalau memberikan reward, hadiah, alat motivasi, gunakan barang kesukaan anak. Entah itu berupa uang, supaya dia bisa beli apapun yang dia sukai gitu ya. Kan sudah haknya dia, atau dia suka main game, nanti komputernya diupgrade, akan dibiarkan tablet, atau jam mainnya boleh bertambah. Jangan hadiah itu yang memang sudah kewajiban orang tua, anak berpikir begitu. Kalau kamu ranking, kalau kamu bisa ngerapiin kamar, nanti rapi selama sekian hari atau sekian bulan, dapat tas sekolah. Ya, anak berpikir, itu kan kewajiban orang tua, beli tas sekolah. Nah, ini nanti anak bukan bahagia, malah marah. Jadilah orang tua yang bijaksana dalam membahagiakan anak, bukan memanjakan ya, membahagiakan sehingga anak-anak bahagia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ambon. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!